Selamat datang di PT. Mesitek Mitra Purna Bangun. Saat ini Anda sedang berada di ruang meeting workshop PT. Mesitek Mitra Purna Bangun yang berlokasi di Jalan Denpasar, Blok 2, B3, Kavling No. 11B, Komplek Kawasan Berikat Nusantara, KBN, Marunda Cilincing, Jakarta. PT. Mesitek Mitra Purna Bangun adalah perusahaan swasta nasional yang menyediakan jasa pemeliharaan, fabrikasi, instalasi, dan support operasi untuk industri energi. PT. Mesitek Mitra Purna Bangun memiliki visi dan misi yang menjadi tujuan utama perusahaan dan akan selalu berkomitmen untuk mewujudkannya. Kami juga memiliki value atau nilai-nilai perusahaan yang menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam berperilaku, yaitu spirit, safety, professional, initiative, resilience, improvement, teamwork. Adapun komitmen PT. Mesitek Mitra Purna Bangun dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, ditunjukkan dalam 6 kebijakan perusahaan, yaitu kebijakan mutu, kebijakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, kebijakan senjata api, obat terlarang, dan alkohol, kebijakan dilarang merokok di tempat kerja, kebijakan keselamatan berkendara, kebijakan stop work authority. Semua yang mengunjungi atau memasuki area workshop PT. Mesitek Mitra Purna Bangun, baik karyawan baru ataupun visitor, wajib mengikuti prosedur pemeriksaan keamanan yang berlaku. Anda harus menunjukkan identitas diri, seperti KTP atau SIM yang masih berlaku, kepada petugas security untuk ditukarkan dengan visitor ID. KTP atau SIM Anda akan ditukar kembali setelah visitor ID diserahkan ke security sebelum keluar dari workshop. Petugas security akan melakukan registrasi sebagai salah satu persyaratan agar Anda bisa mendapatkan akses memasuki lokasi workshop PT. Mesitek Mitra Purna Bangun. Anda wajib mengenakan visitor ID selama Anda berada di workshop PT. Mesitek Mitra Purna Bangun. Dan, jika Anda akan memasuki area fabrikasi, pastikan Anda sudah mendapat izin masuk ke lokasi dengan menggunakan APD standar yang telah ditetapkan. Perlu kami sampaikan bahwa workshop PT. Mesitek Mitra Purna Bangun memiliki fasilitas di antaranya Ada pun fasilitas emergency di antaranya Fire Alarm, alat pemadam api ringan, apar, dan stretcher atau tandu. Kenakan alat pelindung diri APD yang tepat sebelum Anda masuk ke suatu area atau melakukan pekerjaan tertentu. Alat pelindung diri biasa di antaranya Helm, kacamata safety, coverall, dan sepatu safety. Selama di dalam area workshop PT. Mesitek Mitra Purna Bangun, jika melihat ada bahaya atau mengalami cedera, segera lapor ke petugas safety. Ada beberapa resiko kerja yang dapat terjadi di workshop PT. Mesitek Mitra Purna Bangun, yaitu di antaranya Percikan api, kebakaran, gempa bumi, kegagalan pengangkatan, radiasi, orang cedera, dan uji tekan. Jika terjadi keadaan darurat, maka alarm atau sirine tanda bahaya akan berbunyi. Harap ikuti instruksi yang diberikan oleh perwakilan PT. Mesitek Mitra Purna Bangun. Jika terjadi darurat kebakaran, apabila terdengar bunyi alarm, tetap tenang dan jangan panik. Tim tanggap darurat akan melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Lakukan pemadaman tahap awal menggunakan apar. Bila diinstruksikan untuk evakuasi, segera keluar menuju titik kumpul. Ketika terjadi kondisi darurat gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Jangan berlari ketika masih terjadi guncangan. Cari tempat berlindung yang kokoh seperti di bawah meja. Jauhi dinding, kaca, lemar yang mudah jatuh atau roboh, hingga getaran berhenti dan lindungilah kepala Anda. Jika sudah tidak ada guncangan, Anda dapat melakukan evakuasi setelah mendapatkan informasi dari petugas. Untuk evakuasi, dapat menggunakan tangga darurat. Setelah sampai di luar gedung, ikuti arah evakuasi dari petugas evakuasi menuju titik kumpul atau assembly point yang berlokasi di depan workshop PT. Mesitek Mitra Purna Bangun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian Anda, maka seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dengan selamat, produktif, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Apapun pekerjaan Anda, pastikan Anda mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda.